Halo apa kabar Sagittarius ketemu lagi sama GB di didingan Jodiak bulan Mei sorry agak telat ya karena GB sibuk baru bisa bikinin sekarang harap maklum seperti biasa energi ditarik vice versa dan belum tentu energi kamu yang tertarik jadi apabila tidak resonate lebih baik kamu personal reading pripa tarot aja saya berharap sih ini resonate secara global saya melihat the point langsung ya bulan Mei Sagittarius, Sagittarius ada apa denganmu? ini nampaknya kamu masih terlibat dalam hubungan cinta segitiga ya antara kamu atau pasangan kamu masih terlibat hubungan cinta segitiga gitu masih ada bermain belakang di pasangan kamu atau mungkin kalau kamu sudah bercerai dari pasangan kamu dia masih saja melakukan perselingkuhan itu lanjut ya tadi terputus karena ada telepon masuk kamu buat kamu yang sudah berumah tangga tapi pasangan kamu selingkuh ataupun kamu sendiri yang selingkuh Sagittarius kamu di bulan Mei banyak merenung diri banyak intrompesi diri gitu di saat masa krisis ekonomi ini di saat negara sedang lockdown ini gitu buat kamu sangat terpukul gitu kenangan masa lalu itu teringat kembali gitu di saat mana kamu diduain atau kamu ngeduain itu tentang perselingkuhan pasangan kamu itu terbangkitkan kembali gitu ada kekecewaan disini yang terdalam di hati kamu orang-orang Sagittarius mengingat kelakuan pasangan kamu yang telah tega melakukan perselingkuhan di belakang kamu kamu mengetahui perselingkuhan pasangan itu entah kamu langsung tahu atau ada yang memberitahukan gitu bahwa dia suami kamu atau istri kamu berselingkuh atau mungkin ini Sagittarius sendiri yang selingkuh begitu dan disini saya lihat ini mungkin sudah terjadi atau sedang terjadi kalian ditinggalkan oleh pasangan kalian yang selingkuh Sagittarius banyak sekali ditinggalkan oleh pasangannya gitu karena perselingkuhan ini pasangan Sagittarius meninggalkan dia untuk pria atau wanita lain mungkin ini sudah berlalu atau ini sedang terjadi jika ini sudah terjadi maka di bulan Mei ini orang Sagittarius sedang ingat itu ingat semua dosa-dosa orang yang pernah menyakiti atau ingat dosa diri yang pernah berselingkuh saya lihat disini kalian sedang mengingat perbuatan diri pernah menyelingkuhi seseorang menyakiti seseorang di bulan Mei ini kalian shock dan terpukul begitu kalian ingin kembali kalian memutuskan ingin kembali di bulan Mei ini dengan orang yang pernah kalian sakiti yang pernah kalian duakan begitu itu energi yang saya baca dari seorang perempuan ada perempuan Sagittarius yang saat ini di bulan Mei sedang merenung diri menyesali perbuatan dia terhadap pasangan dia bahwa dia pernah berselingkuh dan ingin pasangannya itu kembali atau mungkin perempuan ini pernah ditinggal selingkuh oleh pasangannya dan dia berharap pasangannya itu kembali meskipun adanya perselingkuhan meskipun kalian pernah bercerai atau pernah ditinggalkan banyak sekali energi masuk khususnya dari Sagittarius yang perempuan yang dulu pernah dikecewakan oleh pasangannya suaminya karena suaminya berselingkuh atau diri dia yang selingkuh tapi disini energinya jelas terlihat bahwa yang perempuan Sagittarius melakukan perselingkuhan itu dan pada saat ini menyesali perbuatan dia yang telah meninggalkan suaminya untuk orang lain dan memutuskan untuk kembali itu energi yang pertama energi yang kedua saya melihat ada seorang laki-laki Sagittarius yang ingin sekali meminta maaf kepada pasangannya atas pengkhianatan yang pernah dia lakukan kepada pasangannya begitu di bulan Mei mungkin setelah lebaran ini atau pas lebaran ini kamu orang laki-laki dari Sagittarius ini tidak semua ya ada yang ingin meminta maaf atas perbuatan kalian telah berbuat selingkuh di energi yang lain yang terbaca disini saya melihat ada pasangan dari Sagittarius yang berselingkuh pasangannya jodiak apa saya tidak tahu pasangannya yang selingkuh ini saat ini itu ingin datang kepada Sagittarius pasangan yang selingkuh ini ingin datang pada Sagittarius baik Sagittarius itu perempuan ataupun laki dia yang selingkuh ini dari pasangan Sagittarius ini ingin datang padamu hanya untuk memohon permohonan maaf atas kekilafan selama ini dan dia menyesali ingin hidup bersama kembali ini akan terjadi di bulan Mei ajang lebaran mungkin itu dimanfaatkan untuk dia mengajukan permohonan ini di akhir bulan Mei saya melihat kalian tidak semua Sagittarius tapi saya melihat disini ada seorang perempuan yang berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya ataupun hubungannya yang sudah berantakan disini orang yang belum menikah saya melihat dari orang-orang Sagittarius perempuan ada yang ingin hubungannya ini kembali ingin dia pertahankan walaupun dia tahu adanya perselingkuhan di dalam hubungan ini sekuat tenaga dia berusaha bagaimana agar hubungan ini tetap ada karena mungkin dia merasa sulit menemukan pasangan lain dan dia pernah dijanjikan untuk dinikahi saya lihat disini adanya harapan untuk satu pernikahan yang gagal kemudian bersusah payah wanita ini bagaimana agar pasangannya kembali walau dia tahu telah tersakiti di bulan Mei ini orang Sagittarius bertabu rejeki dan banyak bersedekah kepada orang yang tak mampu baik di tingkat RT, RW, Kelurahan ataupun Kabupaten warga Sagittarius terutama yang lelaki banyak mendermakan rejekinya banyak memberikan waktu tenaga untuk menolong orang lain begitu Ejen di bulan Ramadhan ini dibuat mereka untuk melakukan perbuatan amal soleh yang sangat banyak dan berlimpah untuk menolong sesama di pertengahan minggu ketiga di bulan Mei ada anugerah yang terindah untuk warga Sagittarius apa saja anugerah yang terindah yang didapatkan oleh Sagittarius ini adanya mantan suami yang kembali walaupun dia masih bersama selingkuhannya adanya seseorang yang diidam-idamkan oleh seseorang itu kembali setelah dia menolak dan mencampakkan disini ada yang mendapatkan keuangan yang berlimpah dari tender bisnis yang dilakukan disini juga ada yang mendapatkan sekolah negeri universitas negeri dia diterima di perusahaan negeri pokoknya ada yang mendapatkan suatu anugerah dan banyak lagi entah itu jabatan pekerjaan pasangan dan jodoh semua kembali yang pergi itu kembali di akhir bulan Mei orang sagitarius mulai menata kehidupannya walaupun terasa sangat gamang dia mulai ragu apakah dia bisa melanjutkan hidup ini dengan seseorang yang pernah melukai hati dia di akhir bulan Mei warga sagitarius mulai bimbang dan ragu satu sisi kebutuhan akan ekonomi mendesak dia untuk berumah tangga untuk terpenuhi dari seseorang itu tapi satu sisi dia tahu kepribadian karakter orang yang dia harapkan ini sangat buruk suka menduakan cinta tapi secara global saya lihat orang sagitarius ini di bulan Mei banyak merenung diri bahkan ada yang mengambil keputusan untuk meninggalkan pasangannya atau istrinya atau suaminya yang selingkuh walaupun ada kartu anugerah below fortune yang ada takdir baik yang datang dan energi keuangan yang berlimpah tapi tidak membuat hati dia tetap hilang dari mendung di bulan Mei ini oke semoga ini resonate buat sagitarius saya saya gabarkan ini secara global disini sangat jelas terbaca energinya kebanyakan dari perempuan dan saya tahu sekali wajahnya orang itu ada di mana sorry buat semua sagitarius tidak semua ini readingan buat kamu tapi yang saya terbaca yang saya ketarik kepada saya energi itu sangat kuat mungkin orang ini sedang kenceng ibadah bertakarut sehingga energi dia cepat sekali saya tangkap pancernya sangat tinggi sekali energi dia dan ketinggian orang ini ada sekitar 1,2,3 orang 7 orang saya tangkap lainnya abu-abu sulit sekali ditangkap padahal di bulan secii ramadhan ini seharusnya banyak meningkatkan ibadah kalian sehingga energi tervibrasi dengan sangat baik sehingga mudah sekali untuk kami para reader menarik itu dan mengabarkan tentang berita-berita baik ataupun buruk itu oke salam cinta dan cahaya see you bye bye